Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ini ketika terdapat perlebatan bagaimana tentang silaturahim atau silaturahmi bahasanya Bahkan nanti halal bihalal Ada mudik, ada pakai istilah pulang kampung Ujung-ujungnya sama aja Dalam muatan-muatan atau bingkai silaturahmi atau silaturahim Namun mohon maaf Kadang sering kita lihat satu kejadian Ceritanya silaturahmi Yang ini bicara, yang ini ngobrol Tidak terfokus akhirnya Dengan keinginan atau obrolan masing-masing Sementara disatukan dalam satu momen acara silaturahmi Atau halal bihalal misalkan nanti itu Seperti apa sih silaturahim ini? Dalam Islam, orang yang bersilaturahim ini Janji Rasulullah SAW itu kan Orangnya itu akan diberikan umur yang panjang Juga akan diberikan rizki yang banyak Siapa orang yang ingin Diberikan kejembaran rizki Yang kedua Berikan umur yang panjang Sembungkanlah silaturahim ini Laksanakanlah silaturahim Nah, pemirsa sahabat sirik Pertama tentang rizki Apa itu rizki? Rizki itu Sesuatu Yang kita miliki dan kita nikmati Beda-beda dengan milik Hanya sebatas akuan Belum tentu kita nikmati Nah, segala sesuatu Yang penting kita nikmatilah rizki bagi kita Punya baju Satu lemari Itu milik Yang kita pakai saat ini adalah Rizki Akuan Punya sawah Luas Berapa hektar Milik Apalagi ironis Sawahnya berhektar-hektar Dia makan Diatur Digram Istilah kita memilik Gak jadi rizki Ini Nah, orang yang silaturahim Misalnya Allah seperti itu Rizkinya diperbanyak oleh Allah Kemudian apa tadi? Umurnya diperbanyak Baik secara tekstual hadith ini Orang yang rajin silaturahim Mau meninggal Kalau Allah berkehendak Dipanjangkan lagi umurnya Baik dalam tekstualnya Kontekstualnya apa? Walaupun orang yang sudah meninggal Misalkan Tapi dia tetap Gitu kan Apa? Kebaikannya dikenang Ketika orang kebaikannya dikenang Dan kita sebagai makhluk Atau manusia sebagai makhluk sejarah Kebaikannya itu dikenang Di antaranya generasi yang akan datang Akhekatnya Dia juga adalah Orang yang panjang umur Nah, tentu dalam hal ini Bagaimana Cara penerapan dirilai siraturim ini Nah, saya sampaikan Mungkin ini Satu rumusan saja Karena dalam pertemuan yang singkat ini Ada lima tek Bagaimana kita Dalam mengelola Silaturahim ini Tek yang pertama adalah Ta'arub Tek yang kedua adalah Tafahum Tek ketiga adalah Tasamu Tek keempat adalah Ta'awun Tek kelima adalah Tasohlu Tentu ada orang yang Tidak sepaham Tidak sepakat dengan konsep ini Silahkan Pada intinya hanya sebatas Rabuan saja Dalam prakteknya yang penting Harus jelas Pertama Ta'arub Orang siraturahim Atau siraturahmi Inilah Dituntut untuk Ta'arub Saling mengenal Jauh-jauh Mudik Pulang ke kampung Halaman Generasi sudah seget berbeda Bayangkan Kalau tidak ada ta'arub Saling mengenal Oh ite kapi uwa Oh ite kapi ubibi Oh ite alo Oh ite suwa Dan sebagainya Tercotot dalam suatu buku Misalkan Sisila Itu kan ta'arub itu Oh tau Kenapa? Karena kewajiban orang yang Anak misalnya kepada Yang sudah meninggal Orang tuanya Melanjutkan siraturahim Dengan karib kerabatnya Inilah ta'arub Bagaimana kalau kita kena Tanpa kita saling Mengenal Yang kedua Pemirsa sahabat sirik Setelah ta'arub Dituntut-tuntut Ta'fahum Apa ta'fahum itu? Saling memahami Tentu kita disatukan Dalam kebersamaan Walaupun dalam keberagaman Tapi dituntut-tuntut Apa tadi? Yang kedua adalah Ta'fahum Saling memahami Oh pantesan begini Latar belakangnya begitu Pantesan dia seperti itu Loh lingkungannya juga begitu Ini akan enak seperti itu Ya Kayak di MUI Misalkan Semua ormas ada Bayangkan Latar belakang Ormas yang berbeda Organisasi yang berbeda Tapi bisa bersatu Kenapa? Karena ada nyata fahum Saling memahami Setelah ta'arub Saling mengenal Ya Ada organisasi A Organisasi B C dan sebagainya Kalau gak salah Sampai sembilan ormas Tergabung dalam majlis Sudama Indonesia Ini kenapa mereka Hebat Karena mereka itu Tafahum Saling memahami Yang ketiga Dalam sirat terhimpin adalah Tasamu Toleran Saling menghargai Perbedaan itu tidak mungkin bisa Dipersatukan dalam arti Harus sama semua Gak bisa Lah Allah juga ciptakan kita dalam beda Tentu ketika berbeda Ada beda karakter Beda disiplin ilmu Beda sebagainya Walaupun ada titik persamaannya Tapi disinilah Ketika menemukan perbedaan Di rumah Contoh dalam rumah tangga Sama Karakter suami Karakter istri berbeda Ini harus bersatu Bayangkan Kalau menjunjung perbedaan selamanya Jangan lama-lama Berumah tangga itu tidak akan lama Mungkin setelah ketahuan Ada adat berbeda saja Sudah selesai Karena tidak terima perbedaan itu Inilah yang disebut dengan Tasamu Saling menghargai Toleran Saudara kita nanti Kalau bertemu itu Ada yang menjadi Aparat atau pejabat Ada yang menjadi ilmuwan Atau teknokrat Ada yang menjadi Misalkan Ulama Misalkan Ada yang menjadi Orang kaya Konglomerat Bahkan ada yang Saudara kita hidupnya masih Di bawah garis kemiskinan Udah miskin Di bawah lagi Garisnya Ini yang ironis Hanya berkumpul Untuk memperhatikan ego Saya orang kaya Nih mobilnya Kalau mudik dilihatin Ini saya pejabat Di kawah datangnya Bagaimana saudara kita Yang sebenarnya Melihat Kita ketika bertemu Ingat Yang ketiga Kita Tasamu Saling menghargai Pemirsa sahabat Sirek Kemudian T yang keempat Adalah ta'awun Nah ini yang jarang Itu Apa ta'awun itu Saling membantu Dalam hal apa Tentu dalam kebaikan Wa ta'awanu ala albirri Wa ta'wa wa la ta'awanu ala al-ithni Wa la'unduan Itu konsep dalam Islam Apa Saling membantu Ada membantu dengan ilmu Ada membantu dengan Harta Ada membantu dengan Kebijakan Mumpung saya Memegang Tampuk pimpinan Sampaikan Apa Kebijakan-kebijakan Yang pro Saudara-saudara kita Saudara apa Satu akidah Tentu yang pertama itu Jangan nanti Udah pensiun Baru bicara Tau tunjuk Gak ada pengaruh Memegang jabatan Sampaikan Memegang kekuasaan Di tangan kita Dailah Apa Ta'awun Saling membantu Dengan ilmu Mempengemutan Hebat Kini Jangan lupa pikun Dengan harta Mempengayak Bro Kan begitu Tauan itu Saudara-saudara Oh ada ini Garis kebiskin Dibantu Mempengdatang Begitu Jangan nungguan Kewek Lamungges Benghar Lamungges Benghar Mah Balangsa Mah Bisa Mere Oke Kan begitu Inilah Silaturahim itu Ta'awun Saling membantu Terakhir Pemirsa Sahabat Sirik Adalah Tasoluh Izinah Yang harus ada Apa Tasoluh itu Islah Kalau bahasa dulu itu Guru bangsa kita Gusdur Apa Rekonsiliasi Apa Menyatukan kembali Dimana ada keregangan-keregangan Dengan saling meluruskan Kritik konstruktif Saling mengingatkan Dan kita harus berlapang dada Siap dikoreksi oleh orang lain Dimana Wujud nilai Silaturahim itu Akan terlaksana Bagi kita semua Setiap lagi Nanti dalam tatanan prakteknya Apapun namanya Baik Saturahmi Dalam halal bihala Ataupun memang Nanti kumpulan keluarga Ada yang bulahan Dan mingguan Sama Saturahmi seperti itu Kita berjengkrama Ta'arup Kenali terus Saudara-saudara kita Kemudian Ta'pahum Pahami terus Saudara kita Ta'samut Mari kita saling elegan Perbedaan itu Suatu hal Yang tidak bisa Kita lewatkan Dalam kehidupan ini Kenapa Karena Allah saja Menciptakan manusia itu kan Dimana Dengan berbagai macam Bangsa dan suku bangsa Tujuannya apa Lita'arupu Untuk saling mengenal Bukan untuk saling Memperlihatkan diri Al-Gi menjadi bangsa Yang kuat-kuat Bukan Kenali apa Sampai nanti Wujud terakhir adalah Inna akramakum Indallahi atsakakum Sesungguhnya Yang paling mulia itu Bukan barat Bukan timur Bukan orang Indonesia Bukan orang Arab Saudi Tetapi Siapa Yang bertakwa Di antara Kamu sekalian Kita diingatkan Dengan masalah Takwa ini Karena momentum Ramadan adalah Momentum Untuk meningkatkan Kondite Kita selaku Muminin Menjadi Muttahir Mudah-mudahan Di kuliah yang singkat ini Bermanfaat Terusnya bagi Saya Yang menyampaikan Suduh Untuk Pemirsa Sahabat Sirik Dimanapun Anda berada Mari Kita Bersiratur Rahim Bersiratur Rahmi Untuk Senantiasa Pertama Janji Rasulullah Tadi apa Diberikan Dizki oleh Allah Yang Banyak Tentu yang Bermanfaat Bagi kita Yang kedua Allah berikan Senantiasa Umur panjang Dalam kehidupan ini Sekian Dan demikian Subhanakallahumabihamdika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa